Intro Ditandai dengan penyematan rencana dan kandid pas kibra secara simbolis, Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktopian Roring MSI resmi mengukuhkan 30 pasukan pengibar bendera merah putih Kabupaten Minahasa tahun 2019. Pengukuhan pas kibra dilaksanakan dalam upacara pengukuhan yang bertempat di ruang sidang Pemkap Minahasa pada Kamis tanggal 15 Agustus 2019. Sebelum pengukuhan, para anggota pas kibra Kabupaten Minahasa 2019 dipandu mengucapkan ikrar dan janji pemuda Indonesia. Bupati Minahasa dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada putra-putri terbaik Kabupaten Minahasa yang mendapat amanah dan kehormatan sebagai pasukan pengibar bendera merah putih pada upacara proklamasi RI ke-74. Bupati berharap nasionalisme dan kepemimpinan yang terbentuk pada anggota pas kibra tetap terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Atas tawah pribadi, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Minahasa, kami ucapkan selamat kepada putra-putri terbaik Kabupaten Minahasa. Dia mendapat amanah dan kehormatan sebagai pasukan pengibar bendera pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-74 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 tingkat Kabupaten Minahasa yang telah kita saksikan pengungguhannya baru saja selesai. Sebaik ikra yang kalian ucapkan serta prosesi cium bendera merah putih satu hal yang perlu sangat biasa ditanamkan bahwa misi pas kibrakan tidak boleh hanya merhenti pada momentum perilakan hari ulang tahun kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 di tahun 2019 namun jiwa nasionalisme dan patriotisme kepeloporan serta kepemimpinan yang terbentuk harus laku dijaga dan terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai putra-putri pilihan di negeri ini di Tanah Minahasa ini kalian harus memberi energi positif bagi generasi muda lainnya dan juga bagi masyarakat. Terut hadir dalam upacara pengukuhan Orkopimda Kabupaten Minahasa Sikda Minahasa para asisten Kepala SKPD dan para orang tua anggota pas kibra Kabupaten Minahasa Terima kasih telah menonton!